Kita buka kegiatan kita hari ini dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, orang tua murid yang kami muliakan, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammad S.B.L. Jakarta kepada Ibu Khalis Ma'arifah SPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Amril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Guru, Karyawan SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Dan yang tak lupa kami muliakan dan kami hormati para orang tua peserta didik baru SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas limpan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi yang serah ini, kita semua masih diberikan nikmat sehat yang terutama dan juga nikmat iman. Dan insya Allah kita semua masih tetap bisa melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita sebagaimana mestinya. Tak lupa, salam, marilah selalu kita sanjungkan kepada jujungan kita, Nabi Besar Muhammad S.W.T. sebagai panutan kita, sebagai taulah dan kita. Dan insya Allah kita selalu bisa istiqomah untuk meneladani ajaran beliau dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di Yawmul Tiam. Amin. Bapak, Ibu, semua yang saya hormati, Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertatap muka melalui virtual. Mohon maaf sekali lagi, pada dasarnya kami semua sangat rindu sekolah, sangat ingin bisa berjumpa dengan anak-anak dan juga Bapak, Ibu. Namun, hendak Allah dalam masa pandemi COVID ini, hendaknya kita semua bisa bersabar dan tetap bisa menjaga kesehatan kita dan tetap bisa melaksanakan aktivitas kita. Bapak, Ibu yang saya hormati, perkenalkan sebelumnya mungkin bagi yang sebelumnya hanya via chat, belum pernah bertatap muka dengan saya, saya Holismu Arifah, Kepala SMP Muhammad S.W. Jakarta. Alhamdulillah, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ayah Bunda semua ya. Yang pertama, saya di sini akan menyampaikan selamat bergabung kepada Ayah Bunda semua menjadi keluarga besar SMP Muhammadiyah 9 Jakarta. Dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Ayah Bunda untuk menitipkan putra-putrinya menimba ilmu belajar di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta ini. Dan kami, para guru karyawan, insya Allah akan menjaga amanah dari Ayah Bunda semua. Dan insya Allah, meskipun kami tahun ajaran baru ini tetap melaksanakan PJJ, insya Allah tidak akan mengurangi daya belajar anak-anak, dan juga semangat Bapak-Ibu guru semua untuk terus menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada putra-putri kita semua. Ayah Bunda yang saya hormati, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu keluarga besar SMP Muhammadiyah 9 Jakarta supaya lebih akrab dan lebih familiar ya Ayah Bunda, karena kata pepatah kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu satu persatu keluarga besar SMP Muhammadiyah 9 Jakarta yang sudah bergabung di sini. Saya sendiri sebagai Kepala Sekolah, kemudian Wakil Kepala Sekolah adalah Pak Amril dan sekaligus bidang kurikulum, nanti terkait semua kegiatan kurikulum akan dihandle oleh beliau. Pak Amril. Assalamualaikum Bapak-Ibu. Waalaikumsalam. Ya, inilah Pak Amril yang masih muda dan gagah, Ayah Bunda. Insya Allah nanti semua kurikulum beliau yang akan dihandle. Selanjutnya ada Ibu Tita Rohayati. Assalamualaikum, Ayah Bunda. Silakan Ibu Tita ini adalah guru matematika sekaligus kesiswaan kita. Nanti akan selalu berhubungan dengan anak-anak yang bergabung dalam IPM atau OSIS. Nah, kemudian ada Bu Hilda. Miss Hilda. Assalamualaikum, Bapak-Ibu. Miss Hilda yang masih muda dan cantik, beliau mengajar bahasa Inggris. Kemudian ada Pak Kostani Rais. Ustadz Kostani Rais. Assalamualaikum, Ayah Bunda. Mohon maaf videonya lagi terkendala videonya. Nggak bisa nyala. Pak Ustadz Kostani Rais adalah guru al-islam dan kemurahmatian kita, Ayah Bunda. Ustadz yang masih muda dan energi. Dan sangat dekat dengan anak-anak ini. Selanjutnya ada Pak Dito. Sudah. Assalamualaikum, Bunda. Pak Dito Priambordo adalah guru IPS dan juga guru PKN. Dan yang masih sangat muda dan juga selalu dekat dengan anak-anak. Nanti bisa mengayomi anak-anak, Insya Allah, Ayah Bunda. Selanjutnya ada Ibu Imas. Assalamualaikum, Ayah Bunda. Ya, Ibu Imas adalah guru bimbingan counseling kita yang biasanya juga tengah dekat dengan anak-anak. Baik, selanjutnya ada Pak Andrianto. Pak Andrianto tadi belum bisa masuk. Pak Heri kenapa ya terkendala? Belum ada ya? Pak Andrianto adalah guru pendidikan olahraga. Nah, itu baru bisa. Assalamualaikum. Silahkan Pak Andrianto. Selanjutnya ada Pak Sarif, sudah ada Pak Sarif? Pak Agus. Pak Agus, Bu. Oh iya, Pak Agus. Pak Agus. Ustadz Agus. Selamat tinggal. Pak Agus adalah guru Bahasa Indonesia di sekolah kami, Ayah Bunda. Baik, terima kasih Pak Sarif. Sarif di mana ini? Pak Sarif belum bisa masuk juga. Pak Sarif adalah guru IPA, Ayah Bunda. Dan satu lagi adalah Ustadz Lovendri Said. Beliau adalah guru Bahasa Arab dan Al-Quran. Mungkin beliau belum bisa bergabung karena hari ini jadwal beliau untuk, apa namanya? Belum ya, mohon maaf Ayah Bunda. Selanjutnya dari, sudah ya guru? Masih ada yang belum? Bu Citra, nanti yang akan mengajar life skill. Bu Citra, silahkan. Di mana Bu Citra? Belum hadir. Tadi ada Bu Citra. Sudah hadir. Baik, selanjutnya karyawan kita, Pak Ripto. Sudah hadir Pak Ripto? Pak Ripto sebagai kepala TU kita. Oh, itu Bu Citra. Bu Citra, silahkan Bu Citra. Bu Citra. Assalamualaikum ya Bunda. Ya, Bu Citra nanti guru life skill kita ya Bunda. Selanjutnya kepala TU kita adalah Bapak Suripto. Belum hadir. Belum hadir. Nah, nanti untuk administrasi dengan Pak Ripto. Kemudian untuk operator kita ada Pak Heri. Ya, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya ada Ibu kita, Bendahara Majelis dan sekaligus Bendahara Unit SMP 5.9. Silahkan Bu kita. Assalamualaikum Bunda. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu guru karyawan yang sementara bisa saya kenalkan, Ayah Bunda. Insya Allah nanti profilnya akan digirim via grup ya Pak Heri ya, supaya lebih jelas untuk perkenalannya mungkin. Baik, saya lanjut Ayah Bunda. Sekali lagi saya atas nama SMP Muhammadin 9 Jakarta. Selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Muhammadin 9 Jakarta. Semoga kekeluargaan kita semakin erat karena kita sudah saling mengenal. Dan insya Allah kami sebagai guru karyawan SMP 5.9 Jakarta akan terus menjaga amanah dari Ayah Bunda. Dan terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya menitipkan putra-putrinya. Dan insya Allah kami selalu terbuka untuk kritik saran sebagai masukan-masukan yang baik bagi kami untuk ke depannya bisa lebih meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan di sekolah kami. Baik Ayah Bunda, sekilas saya jelaskan bahwasannya SMP Muhammadin 9 Jakarta ini memang sudah lima tahun ini kami sudah terbiasa dengan digital. Jadi ketika pandemi COVID ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi kami ketika harus melaksanakan digital learning. Yang membedakan hanyalah ketika kita digital learningnya bisa bertatap buka, tapi kali ini semua harus full melalui virtual. Nah untuk hal ini memang untuk kelas 8 dan 9 sudah bukan hal yang baru lagi karena sudah terbiasa kami sudah bekerjasama dengan Microsoft Indonesia untuk pelaksanaan PJJ ini. Dan ini adalah tahun ke-6 kami Ayah Bunda untuk digital learning ini. Jadi memang sudah terbiasa dengan paperless anak-anak. Jadi nanti juga mungkin yang siswa baru ketika masuk nanti juga selama MPLS ini akan kami edukasi dan nanti ada jadwal yang akan dijelaskan oleh Ibu Tita bagaimana teknisnya supaya nanti anak-anak diperkenalkan dulu dengan akunnya dan juga bagaimana cara membuka portalnya. Nah itu Ayah Bunda. Dan sebenarnya kegiatan di SMP Muhammadin 9 cukup banyak Ayah Bunda. Nah hampir setiap bulan ada kegiatan. Namun ketika pandemi COVID ini kita juga harus patuhi peraturan pemerintah supaya tetap menjaga kesehatan. Jadi tetap kita akan melaksanakan pembelajaran dari rumah. Dan insya Allah ini juga tidak akan mengganggu semangat belajar anak-anak dan juga para guru untuk terus memberikan pelayanan dan juga memberikan materi-materi yang menarik kepada anak-anak. Ayah Bunda, yang kami sampaikan adalah memang dari Kasudin, Dikdas, Jakarta Selatan hari ini jam 1 siang nanti baru akan melaksanakan rapat koordinasi terkait MPLS Sekolah Negeri Swasta. Namun saya sudah memulai duluan untuk sosialisasi kegiatan MPLS ini meskipun nanti ada rapat lagi dengan Kasudin Insya Allah nanti ketika ada informasi-informasi baru akan segera saya infokan melalui grup Ayah Bunda semuanya. Dan saya juga sampaikan bahwasannya kenapa kita di SMP Muhammad S9 masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena mengingat Ayah Bunda memang menurut Pak Menteri bahwasannya sekolah itu dampak ekonominya tidak terlalu besar untuk pemerintahan tetapi dampak terpapar COVID-19-nya sangat besar karena mungkin ketika anak-anak kita sudah berkumpul bersama meskipun sudah kita terapkan protokol kesehatan kita juga mungkin tidak bisa mencegah tracking mereka dari mana saja terus kemudian ngapain saja nah oleh karena itu saya rasa kesehatan anak-anak dan kita semua jauh lebih penting Ayah Bunda maka dari itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus memimping anak-anak lebih baik kita tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap melaksanakan PJJ memang awalnya kami sudah membuat jadwal ketika menghadapi school activity in new normal ya Ustaz Said waktu itu kami sudah bincang pendidikan dengan school sister kita yang dari Malaysia, dari Thailand untuk menghadapi school activity di new normal ini namun setelah hasil rapat dengan kemendiknas adalah bahwasannya sekolah tetap harus melaksanakan PJJ hingga Januari maka kami pun harus ikuti aturan itu dan jangan sampai ambil risiko bahwasannya penyebaran COVID-19 akan lebih besar ketika kita banyak melakukan pelanggaran nah itu salah satunya Ayah Bunda kenapa kami masih tetap melaksanakan PJJ namun tidak mengurangi semangat anak-anak dan juga Bapak Ibu Guru nanti Bapak Ibu Guru ini sudah selama dua minggu ini terus membuat e-modul Ayah Bunda nanti akan disampaikan melalui sway dan melalui kelas timnya anak-anak semuanya jadi jangan khawatir anak-anak tetap akan mendapatkan materi sesuai porsinya bisa konsultasi dengan guru mapelnya masing-masing melalui teams atau melalui grup whatsappnya dan ketika Ayah Bunda mengalami kesulitan terkait dengan pembimbing-pembimbing anak-anak dalam pembelajaran silahkan bisa langsung menghubungi saya ataupun kepada wali kelasnya masing-masing mungkin itu ya Ayah Bunda sedikit yang bisa saya sampaikan nanti untuk teknis pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah nanti akan disampaikan oleh Ibu Tita Rohayati selaku kesiswaan kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ayah Bunda atas kepercayaannya menitipkan putra-putrinya untuk belajar di SMP Muhammad S9 Jakarta Insya Allah kami akan terus menjaga amanah Ayah Bunda mendidik dan memimbing anak-anak dan Insya Allah kami selalu terbuka dengan kritik saran dari Ayah Bunda sebagai masukan-masukan kami untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik kami pada Ananda dan juga Ayah Bunda semuanya itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih sekali lagi sudah bergabung semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kepada Ibu Holis sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammad S9 Jakarta Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan oleh Bapak Tua Majelis Stik Dasmen PCM Kebayang Baru kepada Bapak Ahmad Syed Matondang kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Holis yang kita hormati Kepala SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Pak Amrillah Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu Staff Karyawan serta Bapak Ibu Orang Tua Siswa SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah SWT pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan masih diberikan limpahan rizki sehingga kita dapat bertemu bersilahkan rahim saling ta'aruf ya perkenalan antar sesama keluarga Muhammadiyah Kebayang Baru khususnya dan keluarga SMP Muhammadiyah 9 Jakarta juga lebih khusus lagi Bapak Ibu yang berbahagia selamat dan salam semoga senantiasa terjurah kepada dinajikan Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam saya mohon Pak Eri untuk bisa men-share profil saya Bapak Ibu yang berbahagia kenalkan saya Ahmad Said Matondang saya ditugaskan sebagai ketua majelis Dik Dasmen PCM Kebayang Baru kita SMP kita ini berada di naungan Muhammadiyah Kebayang Baru mohon mohon di ya di akhirnya ya slideshow ya Bapak Ibu saya tinggal di Pulau Mas di Jakarta Timur kemudian saya ini orang Medan ya kalau Bu Holis Pak Amris limbiran orang Medan yang sudah tobat karena sudah gak nyopet lagi sudah tidak mencopet lagi sudah tidak lagi memakan makanan yang haram katanya begitu Bapak yang berbahagia mohon berkenan untuk bisa men-share nomor saya di 0818 48 24 27 Bapak Ibu yang mungkin berkenan untuk memberi kontribusi memberikan masukan memberikan saran sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Holis tadi kita sangat terbuka sangat senang karena yang namanya keluarga Bapak Ibu tentu saling mengingatkan saling mengapresiasi dan seterusnya dan seterusnya sebagai Ketua Majelis Dikasmen tentu terima kasih kepada Ibu Bapak orang tua sesuai yang berkenan bergabung menitipkan pendidikan anak-anaknya di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta lanjut Pak Heri Ibu Bapak yang berbahagia ini kenalan saya sedikit tadi sudah disampaikan tak kenal maka tak saya next Pak Heri lanjut Pak Heri ya ini pengalaman berorganisasi saya pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh dan dakwah khusus kecewaan kebaruan baru sebelumnya saya juga ditegaskan di SD Muhammadiyah 5 Jakarta di samping SMP kita dan saat ini sampai nanti tahun 2020 harusnya tahun ini berakhir masa tugas sebagai Majelis Tugasman tapi karena tamarnya diundur Ibu Bapak kemungkinan masih mengikuti ya pengunduran ini lanjut Pak Heri ya oleh Muhammadiyah saya pernah ditugaskan untuk belajar ke beberapa negara Ibu Bapak sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah implementasi dari apa-apa yang kita pelajari ya di Timur Tengah kemarin ya di Timur di Jepang kemudian pernah ditugaskan juga di Singapura di Beijing dan di Finlandia sehingga curriculum-curriculum kita itu banyak mengadopsi banyak mengimplementasikan mengadaptasi dari beberapa negara yang kita kunjungi dan kita pelajari sehingga Ibu Bapak SMP Muhammadiyah 9 itu kita beri nama smart school karena kita memang mengorientasikan bahwasannya dunia hari ini adalah dunia digital ya sehingga anak-anak kita tidak boleh dihindarkan tetapi didekatkan ya didekatkan diadaptasikan sehingga anak-anak kita tidak apa namanya tidak tertinggal dengan kekembangan lanjut Pak Heri ini Bapak yang berbahagia sekolah kita merujuk pada firman Allah dalam surat Al-Hashr Allah memberitahkan kepada kita ayah binda Bapak Ibu untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita sehingga kita lanjut Pak Heri sehingga konsep pembelajaran kita itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hadis nabi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena setiap nabi diutus sesuai dengan kondisi zamannya nah karena itu Ibu Bapak yang berbahagia anak-anak kita ini eranya era milenia nah kalau kita kan lahir katanya di zaman kolonial ya padahal sudah selesai juga kolonialnya nah Ibu Bapak yang berbahagia lanjut Pak Heri proyeksi orientasi belajar anak-anak kita itu saat ini sebenarnya adalah self-guided dulu outside guided dulu anak-anak kita itu belajar itu selalu termasuk kita ya kita ini maksudnya kita itu belajar itu selalu menunggu ya masukan dari orang dari guru-guru kita dari instruktur kita dari pembimbing kita tapi hari ini anak-anak kita itu self-guided mereka itu belajar sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kesenangan mereka terus Pak Heri karena itu Ibu Bapak yang berbahagia kelewatan nih Pak Heri proyeksi lagi lagi nah karena itu proyeksi pendidikan kita saat ini adalah sebenarnya mengadepankan pada karakter ini akhlak kemudian kompetensi sesuai dengan bakat dan minatnya karena itu mana apa SMP kita itu kita sebut dengan smart smart itu artinya kita mengapresiasi semua bakat minat anak-anak kita ya ada yang berbakat di bidang seni ada yang berbakat di bidang olahraga ada yang berbakat di bidang entrepreneur ada yang berbakat di bidang sains karena itu arahnya memang pada kompetensi itu bahkan kita juga menyiapkan juga anak-anak kita yang menghafal Quran itu kita apresiasi dan kita memberikan sarana-pasarannya begitu juga dengan proyeksi pendidikan abad yang abad 21 ini adalah liberasi terus Pak Heri nah karena itu ibu bapak yang berbahagia konsen kita dalam pembentukan karakter itu adalah moral adalah kinerja sehingga nanti anak-anak kita ketika mereka berinteraksi di bidang-bidang masyarakat mereka siap memiliki modal moral dan moral apa modal karakter akhlak dan kinerjanya di dalam di tengah-tengah masyarakat terus Pak Heri lanjut nah untuk kompetensi ibu bapak yang berbahagia anak-anak kita itu perlu kita ajarkan kompetensi kritis jadi memang anak-anak kita itu akan pasti kritis bapak ibu anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak kita dulu dengan kita kita dulu kalau kita dengan ayah bunda kita itu apa saja mungkin manut ya tapi anak-anak kita itu sekarang kritis dia mungkin satu rahim ya dengan kita tetapi kadang-kadang dia berbeda juga dengan kita makanya kata para ahli pendidikan itu anakmu bukanlah anakmu karena dia adalah anak zamannya sehingga kita memang terus belajar nanti bapak ibu nanti ada parenting-parenting yang perlu kita ketahui sebagai orang tua sehingga jangan sampai nanti kita punya pertentangan dengan apa yang jadi paradigma oleh anak-anak kita dan kita akan ajarkan kreativitas ajarkan komunikatif dan kolaboratif dalam pembelajaran era pembelajaran ini akan mungkin semakin banyak pembelajaran yang kolaborasi lanjut Pak Heri untuk literasi bapak ibu tentu kita terus memang harus menanamkan budaya membaca yang sampai hari ini kita sama-sama ketahui setelah era digital ini banyak apa namanya ya perubahan-perubahan terutama untuk membaca memang menjadi PR kita bersama ini harus kita tenangkan terus literasi budaya tetap menjaga budaya budaya Indonesia budaya suku bangsa kita tentu yang baik-baik tetap harus dilestarkan saya lihat saya dengar dan saya sangat tahu di SMP Muhammadiyah IX kita ini ada kegiatan apa itu tentang budaya di Bukholis namanya coffee morning culture day ada coffee morning ada culture day jadi kita juga mengapresiasi kegiatan-kegiatan itu tentu literasi teknologi apalagi anak-anak kita sangat ahli dalam teknologi dan kita ajarkan entrepreneur di SMP Muhammadiyah IX ini ada market day mereka jualan jualan apa itu hasil apa bu hidroponik 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 mungkin nanti ya sesekali mengapresiasi dengan membeli hasil-hasil produk dari anak-anak kita memang belum dipatenkan itu nanti Bukholis Bukita Pak Amril tolong dipatenkan dikasih merek sayur-sayur itu dikasih merek kayaknya di kebayoran baru kita itu ada sayur segar itu mungkin kita bisa produksi jadi anak-anak kita sejak dini sudah kita kenalkan juga untuk menjadi entrepreneur terus Pak Heri nah kurikulum Limau Bendy kita sebut Muhammadiyah kebayoran baru kita ini namanya dengan brand sekolah Limau Bendy karena kita punya sekolah di Jalan Limau ada 3 sekolah dan ada sekolah satu lagi di Jalan Bendy School of Ellen nah semua sekolah-sekolah kita Bapak Ibu punya fokus untuk pembentukan karakter binding berbasis Al-Quran sehingga semua sekolah-sekolah kita minimal untuk Al-Qurannya mereka interaksi dengan Al-Qurannya itu kan interaksi dalam membacanya kita sudah jaminkan Insya Allah Bapak Ibu anak-anak kita yang lulus dari SMP kita itu minimal membaca Al-Qurannya itu dengan merontak jadi semua guru-guru kita itu sudah kita latih dengan membaca Nah Ibu Bapak juga bisa juga mengikuti pembelajaran ini sehingga minimal buat anak-anak kita itu sudah terbiasa menerima membaca Al-Qurannya dengan lancar kemudian kurikulum kita di semua sekolah kita itu semua berbasis kompetensi berbasis bakat dan minat anak-anak kita bukan kita mengabaikan pembelajaran pembelajaran yang lain karena memang ketika kita belajar ke Beijing itu Bapak Ibu mengapa mereka bisa menjadi juara dunia juara dunia olahraga juara dunia dagang dan segala macamnya karena mereka mereka memang memfokuskan pada bidang yang menjadi passion bakat anak-anak kita hari ini kita juga sudah sebenarnya dimudahkan dengan program Merdeka Belajar program Merdeka Belajar itu bisa mengadopsi pembelajaran stream ini Bapak Ibu ini kita umuskan sendiri pembelajaran sains teknologi kita gabungkan sehingga ini kolaboratif religius engineering art and math jadi pembelajaran-pembelajaran itu punya waris contohnya pembelajaran waris itu kan ayat Al-Quran ada tentang warisnya tetapi disana ada matchnya sama ada pembagiannya tetapi anak-anak kita juga nanti bisa menghasilkan aplikasi ini Pak Amril Bapak Ibu baru saja nih kita tugaskan belajar aplikasi-aplikasi membuat nanti bisa membuat apa namanya itu Pak Amril membuat apa kemarin itu hasil hasil aplikasinya Pak Amril ya pembelajaran kemarin nah nanti kita mendorong anak-anak kita itu mampu memproduksi apa-apa yang menjadi kebutuhan di era digital dan tentu yang terakhir tentu tetap anak-anak kita akan kita berkali untuk mampu memiliki kemampuan home skill ya kemampuan di rumah ya ini Bapak Ibu ke depan kita akan sulit mendapatkan asisten-asisten apa nih keluarga karena itu semua anak kita itu harus mampu nah Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ke Jepang disana mereka tidak punya tenaga klinik service semuanya dilakukan oleh mereka sendiri anak-anak sekolah yang diusikan direktur sekolah-sekolah semuanya mereka yang mengerjakan karena memangkah sejati ini sudah diajarkan untuk lanjut Pak Harry nah Ibu Bapak yang berbahagia inilah sekolah-sekolah yang berada di Muhammadiyah Kebawaran Baru Limobini School ada SD Muhammadiyah V School of Achievement ini sekolah kumpulan Muhammadiyah baru saja beberapa tahun yang lalu mendapat juara gender award dari Kementerian Pemberdayaan Wanita karena sangat apresiasi dengan gender ya artinya tidak membeda-bedakan walaupun memang ada perbedaan kemudian ada ini School of Achievement ini sekolah yang menghargai anak-anak kita prestasi sekecil apapun kita apresiasi kemudian ada SMP Muhammadiyah VIII School of Talent di jalan Bendy Ibu Bapak ini sekolah keberbakatan dan yang berikutnya yang terakhir yang berikutnya SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Smart School ini sekolah berintegritas tinggi Bapak Ibu ini mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan pada ujian nasional yang lalu mendapatkan penghargaan sebagai sekolah berintegritas tinggi tentu kita sangat apresiasi sangat bangga terima kasih Bu Holis dan teman-teman sekalian selanjutnya yang terakhir adalah School of Leadership SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Bapak Ibu terima kasih mohon maaf sekali lagi selamat bergabung dengan SMP Muhammadiyah 9 Jakarta dan Muhammadiyah Keperahiran Baru kami sangat apresiasi mendapatkan masukan mendapatkan motivasi dan seterusnya untuk perkembangan anak-anak terima kasih Bu Holis Bapak Ibu yang berbahagia saya mohon izin setelah ini karena akan memberikan sambutan juga di acara pertemuan orang tua siswa di SMP Muhammadiyah 8 Jakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz Said Terima kasih banyak kepada Ustaz Said Tua Majelis Stik Dasmen Pejam Kebaran Baru yang telah memberikan arahan dan sambutan sambutan yang bermanfaat insyaAllah untuk kita bersama selanjutnya Bapak Ibu mari kita dengarkan informasi kegiatan dari Ibu oleh Ibu Tita pada Ibu Tita SPD kami persilahkan Terima kasih Pak Amri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Yang saya hormati ini Bapak Ahmad Zaid masih ada selaku Ketua Dik Dasmen PCM Kebayoran Baru yang saya hormati Ibu Holis Mu'arifah sekalaku Kepala SMP Muhammadiyah 9 Jakarta dan yang saya hormati Bapak Amril selaku Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 9 Jakarta yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan SMP Muhammadiyah 9 Jakarta dan yang saya hormati pula Ayah Bunda selaku Wali Murid dari siswa-siswi SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Ayah Bunda seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan Bu Holis kemudian dilanjut dengan pemaparan dari Ustadz Said memang disini ada beberapa program kegiatan yang akan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta tentunya kalau secara normal kegiatan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta memang sangat padat kenapa kami melaksanakan berbagai kegiatan tentunya ingin menanamkan atau ingin mengapresiasi serta penyampaian bakat-bakat dari para siswa ketika mereka belajar di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta namun dengan keadaan seperti sekarang ini tidak memungkinkan semua kegiatan untuk kami laksanakan sehingga kami tetap masukkan beberapa kegiatan yang memang bisa kami laksanakan dalam kegiatan PJJ ini Ayah Bunda yang saya hormati tentunya pada tahun ajaran baru ini kegiatan yang memang dekat untuk kita laksanakan untuk anak-anak awal atau untuk anak-anak yang baru masuk khususnya untuk anak-anak kelas 7 yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini disini kami beri brand dengan nama Line Summit nah Line Summit ini merupakan sebuah singkatan dimana disini Line Summit itu adalah 509 Smart Education for Muhammadiyah to meet and greet nah disini kami pengen seluruh anak kelas 7 untuk saling bertemu dan menyapa mungkin kalau biasanya kita lakukan secara tatap muka kali ini mungkin secara online tapi disini tidak menyurutkan bagi kami untuk tetap melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini kegiatan Line Summit ini insya Allah akan kami laksanakan 3 hari yakni dari hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli ini kami lakukan secara daring insya Allah waktunya mungkin kami 2 jam dalam setiap hari nanti kami mungkin bisa melakukan via Zoom seperti ini atau mungkin di hari yang keduanya kita lakukan sharing jadi mungkin materi-materi yang akan disampaikan baik dari para kader IPM ataupun dari Bapak Ibu Guru akan kami share kepada anak-anak sehingga tidak ada pertemuan tatap muka tapi di hari ketiga kami lakukan kembali dengan kegiatan Zoom Meeting di sini nanti anak-anak akan kami bagi kelompok nanti mungkin kami langsung interaksinya bersama para siswa-siswi nanti dimana dalam satu kelompok itu nanti ada salah satu mentor dari KKKK atau KKKK dari IPM kegiatan ini kita awali mungkin dari jam 7.30 ini kami fokuskan untuk kegiatan sholat duha dulu anak-anak jadi kami mohon bantuannya kepada ayah bunda untuk mengingatkan para siswanya untuk melaksanakan kegiatan sholat duha sebelum nanti kegiatan line summit ini dimulai dan untuk hari kamisnya insyaallah nanti kami akan buatkan jadwal karena kami mau karena kami menginginkan anak-anak untuk datang ke sekolah untuk menginstall laptop dan proses pembelajaran apa memasukkan konten-konten pembelajaran atau bagaimana cara mereka masuk ke dalam pembelajaran online nah disini nanti sesuai protokol kesehatan kami akan bagi sesuai jadwal dan jam datang kehadiran yang insyaallah akan kami sampaikan di grup orang tua maupun di grup anak-anak kemudian Bapak Ibu itu mungkin untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan 3 hari ke depan kemudian untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh yang insyaallah mungkin tadi Ibu Holi sudah sampaikan sampai dengan bulan Desember ini kita juga tidak menyurutkan atau tidak menghalangi kegiatan proses pembelajaran para siswa di rumahnya masing-masing dalam bidang keagamaannya pun karena di SMP Muhammadiyah Sendirian Jakarta sudah terbiasa melaksanakan kegiatan sholat duha jadi untuk awal kita pelaksanaan sholat duha dulu setelah pelaksanaan sholat duha nanti sekitar jam 8.15 sampai dengan jam 9 kami ada pertemuan untuk mohon maaf pertemuan online untuk pelaksanaan pembelajaran Al-Quran insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz-Ustazah dari SMP Muhammadiyah 9 Jakarta jadi sampai sekitar jam 9 anak-anak insyaallah melaksanakan kegiatan Al-Quran kemudian selama kegiatan PJJ kami juga melaksanakan materi dua mata pelajaran jadi dua mata pelajaran mata pelajaran pertama dari jam 9 sampai dengan jam 10 dilanjut nanti mata pelajaran keduanya sampai dengan jam 11 jadi ayah bunda insyaallah kegiatan PJJ akan terus dilaksanakan mungkin waktunya tidak mengikuti waktu normal seperti biasanya kita melaksanakan di sekolah tapi kami hanya menggunakan kegiatan dari jam 8 sampai dengan jam 11 itu kegiatan untuk setiap harinya kemudian insyaallah kita juga setelah kegiatan tersebut insyaallah pada bulan September kami juga akan melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester dilanjut dengan penilaian akhir semesternya insyaallah nanti di bulan Desember itu mungkin untuk kegiatan pembelajarannya kemudian seperti yang tadi sudah disampaikan beberapa kegiatan yang memang akan kita laksanakan mungkin nanti juga kami akan mengundang ayah bunda untuk kegiatan acara parenting di bulan Agustus ya tentunya ini bertujuan untuk membentuk kerjasama bagi para orang tua dan juga sekolah dalam mendidik putra-putrinya kemudian seperti yang tadi disampaikan Pak Said memang kita harus memiliki harus menyampaikan bentuk apresiasi kepada anak di sini di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta insya Allah pada tahun ini setiap tahunnya ada kegiatan yang namanya Student of the Year di sini nanti anak-anak tentunya yang menjadi kategori Student of the Year dilihat dari bobot poin plus tertinggi karena setiap kegiatan di SMP Muhammadiyah 9 anak-anak nanti mendapatkan reward yang nanti ada dalam bentuk buku tatib jadi disitu ada poin plus dan juga poin minus mungkin kalau poin minus diisi dengan pelanggaran-pelanggaran seperti terlambat kemudian tidak menggunakan seragam sesuai ketentuan dan insya Allah kegiatan sosialisasi tatib ini akan kami sampaikan juga kepada siswa-siswi pada kegiatan line summit di hari Rabu jadi insya Allah anak-anak dibekali supaya mereka meningkatkan dan paham akan ketentuan ketentuan seandainya mereka sudah melaksanakan kegiatan normal di sekolah kemudian di samping itu SMP Muhammadiyah 9 Jakarta juga mengadakan kegiatan smart student ini juga mungkin akan tetap kami lakukan kegiatan smart student ini dimana nanti mungkin setiap 2 bulan sekali atau mohon maaf 3 bulan sekali nanti kami lihat dari Bapak Ibu Guru mana anak-anak yang memiliki bakat atau smart student di bidang sport kemudian mana anak-anak yang memiliki smart student di bidang musik karena nanti disini ada beberapa rangkaian kegiatan seperti pada kegiatan-kegiatan mungkin peringatan hari raya insya Allah minat dan bahkan anak-anak akan kami sehingga mereka mampu menampilkan suatu karya yang menjadi talent atau menjadi bakat mereka itulah yang ingin kita apresiasi kepada para siswa dalam bidang-bidang akademik sport musik dan religion kemudian Bapak Ibu semua seperti seperti tadi memang proyeksi pendidikan itu terinteraksi pada kegiatan literasi yang memang harus banyak baca menumbuhkan minat baca seperti yang disampaikan Ustaz Said kami juga nanti ada kegiatan aklimase yaitu aksi literasi dari Muhammadiyah IX nanti kami mungkin interaksinya bersama para siswa dan juga para wali kelas Insya Allah kegiatan-kegiatan ini akan masih tetap kami laksanakan meskipun dalam kegiatan PJJ mungkin nanti secara teknis teknisinya nanti teknik yang lebih tepatnya akan kami sampaikan kepada anak-anak banyak kegiatan-kegiatan seperti smart cooking class meskipun nanti mungkin ada tutorial dari safenya atau tutorial dari guru yang lain untuk mengajarkan cooking class baik itu melalui channel youtube dan yang nanti akan kami sampaikan kepada anak-anak juga ada kegiatan guest teacher culture day dan mungkin untuk culture day nya itu nanti akan kami usung beberapa apa ya beberapa mohon maaf maksudnya waktu yang tahun kemarin sudah kami usung adat betawi mungkin untuk sekarang badui dan sebagainya Insya Allah untuk kegiatan-kegiatan ini masih kami interaksikan bersama putra-putrinya saja mungkin itu saja sepintas untuk kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta kalau untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau limau summit nanti akan kami sampaikan kembali via grup dari anak-anak bersama kakak-kakak IPM dari SMP Muhammadiyah 9 itu saja mungkin Pak Amril dan Bapak-Ibu semuanya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumser 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 kepada Ibu kita yang telah sedikit menjelaskan mengenai beberapa gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan nanti dan gambaran kegiatan secara normal yang biasa dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Insya Allah nanti hari ini kita akan postkan atau kita akan pilih menjadi dua kelas ya bagi bersama wali kelas informasi informasi yang dijelaskan kita Insya Allah kita akan share juga di grup sesuai kelasnya nanti dan informasi yang mungkin perlu didiskusikan lagi nanti bisa di grup wali kelas juga Insya Allah kita akan aktifkan hari ini Bapak-Ibu yang kami hormati monggo mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang perlu Bapak-Ibu kita diskusikan kami persilahkan ada yang mau didiskusikan atau pertanyaan begitu Bapak-Ibu untuk jadwal kegiatan nanti kita share di grup ya Bapak-Ibu mohon sabar menanti sekaligus resama hasil meeting kita mungkin barangkali bagi ayah bunda yang tadi belum sempat hadir nanti akan kita sampaikan di grup juga sejak awal kita sudah record setelah ini nanti pertemuan kita ini akan kita masukkan ke youtube channel SMP Mobide 9 dan linknya nanti langsung kita share ke grup sesuai dengan kelas kelas 7 nanti ada dua dua kelas ya Bia kelas kelas apa kelas 7 Al-Khawar Rizmi dan Al-Jabar Al-Jabar nanti ada Ibu Ibu Miss Hilda Miss Hilda nanti akan menjadi wali kelas Al-Khawar Rizmi dan Pak Agus yang akan menjadi wali kelas Al-Jabar ya Pak Pak Agus dan Miss Hilda ya Ayah Bunda sebagai wali kelas 7 Al-Khawar Rizmi ada Miss Hilda dan wali kelas 7 Al-Jabar ada Pak Agus jadi Ayah Bunda akan segera dibuatkan grup setelah ini sesuai kelasnya masing-masing namun untuk MPLS ini sementara kita masih bergabung Ayah Bunda untuk siswa kelas 7 baik yang kelas 7 Al-Khawar Rizmi maupun Al-Jabar kita masih bergabung jadi satu termasuk grup para orang tua supaya nanti kita untuk informasinya satu suara menyampaikannya baik di grup anak-anak maupun di grup orang tua dan juga mohon diizin Ayah Bunda jika Ananda sudah ada nomor handphone-nya nanti kita akan buatkan grup juga untuk anak-anak supaya bisa langsung berinteraksi dengan wali kelas dan mohon berkenan nanti jam 11 ya mungkin Pak Amril ya jam 11 kita juga mengundang anak-anak semua mungkin menggunakan Zoom Meeting yang ini kalau memang diperkenankan menggunakan handphone-nya Ayah Bunda semua atau supaya nanti sama anak-anak langsung karena nanti teknisnya yang akan mengendal adalah bagian persiswaan yang kita lagi dengan juga para pengurus IPM baik IPM Ranting maupun IPM Sabang yang bisa kami sampaikan langsung kepada anak-anak selama mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini mohon izin ya Ayah Bunda nanti jam 11 boleh bergabung lagi di Zoom Meeting ini tapi khusus untuk Ananda semuanya mungkin itu yang bisa kami informasikan silakan bila ada pertanyaan lagi Ayah Bunda pembagian kelas nah ini pertanyaan melalui chat ya Ayah Bunda grup WhatsApp mungkin akan kami buat untuk orang tua selama MPLS mungkin masih bergabung jadi satu ya Ayah Bunda supaya apa namanya informasi kegiatannya jadi satu suara termasuk nanti jadwal pengambilan seragam tadi sudah disampaikan Ibu Jita nanti akan kita share apa namanya jadwal MPLS ini hari pertama sampai hari ketiga kita melaksanakan MPLS secara online atau daring nah di hari Kamis Ayah Bunda hari Kamis nanti kita adakan jadwal pertemuan dengan para siswa nanti kita akan bagi sesinya Ayah Bunda mungkin jam 8 sampai jam 9 cukup satu jam saja tidak perlu lama-lama nomor urut 1 sampai misalnya sampai dengan 15 dan selanjutnya sampai nanti selesai semuanya jadi hari Kamis itu jadwalnya Anda bisa datang ke sekolah bisa diantar Ayah Bunda untuk pertama yaitu penginstalan office akun office 365 kemudian juga pemberian akun Microsoftnya dan sekaligus nanti akan diajarkan jadi mungkin satu guru nanti akan menghandle tiga siswa mengajarkan bagaimana cara mengaktivasi akunnya kemudian membuka portalnya sehingga nanti anak-anak sambil berjalan bisa dari rumah untuk pembelajaran online learningnya Ayah Bunda dan di samping itu juga akan mengukur atau fitting baju seragam Ayah Bunda baju seragamnya sudah jadi nanti tinggal anak-anak yang ukuran S M atau L seperti itu jadi kalau sudah baru kita akan informasikan kapan bisa diambil apa namanya seragamnya dan juga untuk buku Ayah Bunda buku paket elektronik kita kita sediakan juga manualnya jadi nanti kalau memang anak-anak yang sudah terbiasa dengan e-booknya kita install juga di laptopnya masing-masing tapi kalau memang ada anak-anak yang lebih suka membaca buku teks kami juga sudah persiapan dan kita pinjamkan boleh untuk dibawa pulang seperti itu silahkan mungkin ada pertanyaan lagi itu jadwannya nanti pertemuan hari Kamis dibaginya melalui apa melalui grup TOSAP aja Bun di grup Ayah Bunda ini nanti kita akan share jadwal PJJ dan juga jadwal apa namanya hari Kamis untuk anak-anak yang nomor setian sampai nomor setian datang dan setian setian kemudian ada pertanyaan untuk sistem penilaian ya Ayah Bunda baik Ayah Bunda di setiap pembelajaran nanti Bapak Ibu Guru sudah menyiapkan semua modulnya masing-masing sudah di setting hari pertama ada yang karena kalau untuk teknis kami serahkan kepada guru mapel masing-masing ya Ayah Bunda hari pertama mungkin boleh penjelaskan secara apa namanya Zoom atau share link materi pembelajaran yang kita sampaikan nanti melalui Microsoft SWAY jadi nanti materi pembelajaran Bapak Ibu di share di SWAY dan akan dibagikan ke kelas timnya anak-anak nah kemudian disitu juga sudah ada latihannya Ayah Bunda kalau latihan itu nanti ada di Microsoft jadi bisa langsung mengerjakan disitu melihat soal dan langsung mengerjakan disitu dan otomatis sudah akan terkirim ke guru mapelnya masing-masing Ayah Bunda selama ini kami tidak terkendala apa namanya penilaian dan juga tugas-tugas karena memang semua sudah by online Ayah Bunda semuanya nah mungkin untuk mohon bantuannya Ayah Bunda karena memang pembelajaran full di rumah jadi lebih mohon bantuan Ayah Bunda untuk pengawasannya anak-anak lebih mengingatkan bahwasannya jam 8 kita akan mulai dan nanti kami juga akan berikan semacam buku penghubung atau apa namanya buku controlling untuk anak-anak supaya diisi secara online juga bahwasannya untuk jurnal harian ibadah harian itu apakah anak-anak sudah melaksanakan atau belum mohon diisi secara online dan ya apa adanya aja Ayah Bunda jadi ya memang kalau anaknya sholat duha ya boleh diisi sholat duha kalau memang tidak ya nggak apa-apa jadi kita menanamkan atau mengajarkan kepada anak-anak untuk lebih menerapkan kejujurannya supaya anak-anak ya memang kalau dia ingin mendapatkan poin tinggi ya harus melaksanakan sholat duha atau sholat sunah lainnya kalau memang tidak ya tidak masalah mungkin perlu kita tumbuhkan lagi kesadaran anak-anak mungkin seperti itu kalau belum bisa bawa laptop hari Kamis nggak apa-apa Ayah Bunda sebenarnya Office 365 bisa juga dengan dari Android atau dengan iPad silakan saja tapi mungkin kenapa harus di sekolah itu karena ini pertama kalinya kelas 7 untuk menggunakan Office 365 sepertinya memang harus diajarkan oleh Bapak Ibu Guru secara kata muka langsung nanti kalau sudah saya yakin anak-anak itu lebih canggih daripada Bapak Ibu Guru satu kali diajarkan mereka akan lebih cepat mengeksplore ya Bunda jadi itu yang kenapa Kamis itu supaya bisa datang intinya seperti itu kita akan serahkan akunnya kemudian aktifasi dan nanti hari Seninnya siap untuk digunakan pembelajaran BCC-nya seperti itu Maaf saya kan agak telat itu efektif mulai daringnya mulai kapan ya Bu? Setelah MPLS saya Bunda berarti hari Senin berikutnya bisa dimulai tanggal 20 tanggal 20 Juli berarti 20 Juli itu baru mulai efektif daring ya 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 betul 20 Juli efektif daring itu sudah menggunakan sistem komputerisasi ya ya betul ya anak-anak bisa membuka di portalnya kalau sudah dapat akun kemudian mereka akan bisa mengakses materi apa saja yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kemudian jika ada latihan bisa juga langsung membuka di plastiknya dan bisa langsung mengejarkan dan di minggu berikutnya mungkin akan dilaksanakan feedbacknya dari guru masing-masing ke anak-anak semua terus kalau saya boleh tahu di SMP Mohd Bia ini ada gak di sistem PR enggak? selama kita tatap muka kemarin sih tidak terlalu banyak PR karena memang pembelajaran kita selesaikan di sekolah seperti itu tapi karena ini PJJ mau tidak mau tetap harus ada penugasan sebagai sistem penilaian kami tapi tugasnya tidak banyak dan lebih ke mengarah ke life skills saja jadi memang supaya tidak memberatkan anak-anak dan juga tidak memberatkan orang tua sebagai pemimbing di rumah karena mungkin beda profesi ya lain dengan yang Bapak Ibu sebagai guru di rumah mungkin sudah terbiasa jadi seperti itu Bu maksimal Bapak Ibu guru kalau soal esai itu hanya 3 sampai 5 Bu Bu mau tanya iya iya silahkan Bu ini mengenai program baca tulis Al-Quran itu Bu Tafis ya apakah itu termasuk pelajaran khusus di sekolahan atau ekstra kulikuler Bu iya yang pertama yang kedua kalau misalkun ada Tafis itu apakah ada target khusus buat anak-anak itu yang kedua terus yang ketiga setiap anak kenaikan kelas ini ya Bu dari kelas 1 ke kelas ke kelas 7 ke kelas 8 nah itu apakah ada daftar ulang lagi itu dulu Bu yang saya tanyakan terima kasih Bu baik Bunda terima kasih pertanyaannya Al-Quran tadi sudah dijelaskan bahwasannya Ustaz Said menyampaikan bahwasannya sekolah kami memang berbasis Islam maka dari itu yang kami kedepankan juga adalah pembelajaran dari sisi spiritualnya ya Bunda mungkin kalau sekarang Pak Menteri sudah apa namanya menyampaikan Merdeka Belajar kalau kami sih merasa bahwasannya Merdeka Belajar itu sudah kami lakukan dari sebelum sebelum ini karena pembelajaran Al-Quran di SMP Muhammadiyah 9 Jakarta ini 10 jam di luar pembelajaran agama ya Bunda jadi 16 jam pelajaran Al-Islamnya termasuk Al-Quran jadi kami memang membuat sistem pembelajaran seperti itu karena pada dasarnya tujuan kami adalah ketika anak-anak lulus dari SMP Muhammadiyah 9 itu bisa membaca Al-Quran dengan terbaik dan benar karena anak-anak yang masuk ke SMP Muhammadiyah 9 kan tidak semua dari SD Muhammadiyah juga ataupun dari SD IT ya banyak juga yang dari SD umum yang mungkin memang perlu kita ajarkan supaya membaca Al-Quran-nya dengan baik dan benar jadi selama tatap muka itu ayah Bunda sebenarnya kami pagi itu pembiasaan paginya adalah sholat duha jam 7 biasanya kami sholat duha kemudian setelah sholat duha itu kami Al-Quran-nya masing-masing sampai jam 8 nah setelah jam 8 itu kami baru mulai pembelajaran normal seperti biasa tetapi untuk pembelajaran Al-Quran itu kita masukkan ke jam pelajaran dan Al-Quran itu setiap hari adalah 2 jam pelajaran jadi kalau setiap hari kali 5 hari kan 10 jam pelajaran anak-anak wajib membaca apa namanya mendapatkan pelajaran membaca Al-Quran dengan metode umi itu itu di luar jam pelajaran agama nanti ada lagi pelajaran agama Islam pelajaran bahasa Arab dan kemuhammadiyahan nah untuk target sebenarnya target kami sih syukur ya anak-anak yang memang sudah pada dasarnya dari luar sudah ada yang sudah tahfiz just 30 itu kita akan arahkan untuk di selanjutnya di handle lagi dengan guru pembelajaran Al-Quran selanjutnya supaya bisa masuk ke just 29 seperti itu ayah bunda tapi kalau untuk target secara umum anak-anak itu yang penting harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar nah untuk hafalan-hafalan Qurannya memang di rapot apa namanya Al-Quran itu memang sudah ada targetnya hafalan-hafalan suratnya di just 30 itu seperti itu kemudian tadi yang ketiga apa ya saya lupa ini mengenai itu bu daftar ulang oh ya daftar ulang baik sebelumnya ketika kita masih tatap buka ada daftar ulang bunda untuk kegiatan di SMP 9 biasanya kenaikan kelas ada daftar ulangnya 5 juta tetapi ketika pandemi COVID ini tidak ada daftar ulang yang kelas kelas 7 naik kelas 8 kelas 8 naik kelas 9 pun saat ini tidak kita berikan tidak kita wajibkan daftar ulang karena Muhammadiyah itu sangat kekeluargaan dan sangat memahami kondisi ekonomi yang sedang terjadi di negara kita dan itu instruksi langsung dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah maka kami sebagai persyarikatan Muhammadiyah harus mematuhi instruksi dari Pimpinan Tertinggi kami jadi seperti itu ya mudah-mudahan kita semua berdoa COVID-19 ini segera berlalu ekonomi segera pulih kembali dan kita bisa melakukan aktivitas kita secara normal kembali ayah mohon doanya semuanya seperti itu selanjutnya saya mau nanya lagi Bu itu seragamnya berbarengan di hari Kamis ukurnya iya Bunda tapi nanti kita jadwalkan kehadirannya begitu nanti nomor 1 sampai nomor 15 kalau bisa datang jam sekian sampai jam sekian kami tunggu sampai jam jam 3 sore kalau untuk seragam memang kadang-kadang sudah diukur tapi ketika sudah dipakai ada yang tidak sesuai maka dari itu memang kalau bisa sih datang dan melihat langsung ukurannya kadang-kadang kan ada yang anak saya ukurannya S anak saya ukurannya M atau L kadang-kadang kan ketika apa namanya sudah ada ternyata tidak sesuai nanti daripada Mubazir ya alangkah baiknya bisa datang dan bisa diukur langsung nanti apa namanya lebar punggungnya nanti sudah terlihat oh kalau lebarnya sekian berarti nanti ukurannya S M atau L jadi tidak harus mencoba karena nanti risiko juga kalau seragamnya dicoba satu persatu oleh seluruh siswa cukup diukur saja nanti sambil melihat oh ukuran segini sepertinya pan seperti itu bu Jolis ya kalau mohon maaf saya Indira dari apa namanya walinya Lintang untuk kekelas 8 kalau untuk pengukuran baju bisa nggak dibarengin sama pengambilan buku-buku dan lain-lain itu jadi meminimalkan keluar rumah boleh bun itu memang sengaja jadi nanti kalau memang Ananda mau pinjam buku dari sekolah disitu sudah kita siapkan sekalian jadi datang mengukur baju menginstall ofis 365 kemudian juga boleh langsung dibawa bukunya terima kasih Bu Joli nanti kalau seragam sudah jadi boleh diambil kapan saja ketika ayah bunda apa namanya longgar atau mungkin yang sedang bekerja di daerah kebayoran bisa sambil mampir bisa diambil yang jelas untuk sekolah kami buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 3 sore Senin sampai Sabtu kalau hari Ahad libur itu nanti segera kami informasikan Bu saya mau nanya lagi kebetulan anak saya dari SD umum otomatis pembelajaran agama Islamnya tidak semaksimal di mereka yang bersekolah berbasis beragama Islam terus itu nanti ada maksudnya pasti dia akan berbeda maksudnya better temannya akan lebih menguasai daripada khususnya anak saya yang dari sekolah umum itu nanti ada ini ya ada maksud saya ada pengenalan dini buat mereka yang dari sekolah umum pada intinya untuk pengenalan semuanya sama ya Bun yang umum maupun yang dari Muhammadiyah yang dari umum kan lebih banyak juga Bun jadi sama semua pengenalannya yang membedakan nanti mungkin ketika pembelajaran Al-Quran Bun pembelajaran Al-Quran nanti akan dikelompokkan berdasarkan apa namanya apa namanya jilid ya Bu Tita ya berarti ini yang tingkatnya sudah jilid 1 jilid 2 jilid 3 nanti sesuai dengan guru pemimpinnya masing-masing mungkin seperti itu Bu Halit mau tanya Bu baik Bu silahkan saya umumnya Konita mau tanya untuk pembelajaran dengan Zoom ini kira-kira sampai kapan ya Bu anak-anak bisa bertemu kembali ke sekolah itu nanti mulai pembelajaran seperti biasa itu kira-kira sampai nanti kapan gitu kalau sesuai instruksi sekolah itu boleh aktif kembali Januari tapi nanti kalau memang para orang tua menginginkan tatap muka mungkin kami akan berikan anket ya Bun ya karena sebelum pertemuan ini kami sudah mengadakan pertemuan dengan komite SD, SMP maupun SMA terkait pembelajaran ini jadi kita juga sudah mendengarkan pendapat-pendapatnya para orang tua bagaimana pembelajaran ini apakah tetap akan sesuai instruksi pemerintah harus sampai Januari atau perlu adanya tatap muka dan sebagian besar orang tua tetap mereka khawatir terhadap kesehatan anak-anak mereka ayah bunda jadi tetap mereka menginginkan pembelajaran ini daring seperti itu nanti kami juga akan melaksanakan mungkin ya apa namanya apa angket ya semacam angket mungkin ya bagaimana respon orang tua karena kami juga tidak bisa mengambil risiko ketika pembelajaran sudah kita laksanakan tatap muka ketika terjadi sesuatu nah itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua awalnya kami sudah mempersiapkan semua itu kita sudah persiapkan sudah setting waktu bahwasannya nanti ketika tahun ajaran baru kita sudah akan mulai pembelajaran tatap muka sesuai protokol kesehatan yang sudah kami tentukan dan sudah kami konsultasikan dengan dinas kesehatan terkait kami sudah jadwalkan hari pertama mungkin angkatan kelas 7 hari keduanya kelas 8 hari ketikanya kelas 9 kemudian kelas-kelas itu pun harus kita pecah lagi kemudian jadwal pembelajarannya hanya 2 mapel dan tidak ada jam istirahat siswa harus membawa sendiri bekal makan dan minumnya semua sudah kita persiapkan semuapun tapi kembali lagi kita mengikuti anjuran bahwasannya sekolah kalau bisa tetap melaksanakan BCJ untuk menghindari penyebaran dampak COVID ini lebih meluas lagi kita juga bisa melihat bahwasannya Indonesia dari sejak mulai munculnya COVID ini sampai saat ini belum pernah mengalami penurunan setiap hari mengalami kenaikan bahkan negara lain yang awalnya sudah new normal kembali lockdown karena penyebarannya semakin tinggi itu alas misalnya kenapa kami masih tetap melaksanakan BJJ seperti itu bunda apakah sudah sangat baik kalau misalnya ananda itu misalnya sudah selalu 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 mungkin apakah dari sekolah akan mencukur untuk lanjut ke selanjutnya iya tentu itu kami akan apa namanya dilanjutkan ke yang jilid lebih lanjut lagi kemarin kan juga ada anak kelas 8 yang memang sudah Jus 30 sudah hafal ya akhirnya kita langsung masuk ke Jus 29 untuk pembinaan dan pembimbingan hafalan Qur'annya baik Bu Jolie terima kasih ya sama-sama Masih ada lagi mungkin ayah bunda halo assalamualaikum bu walaikum salam ya bu halis ini saya bapak-bapak ibu ya pak silahkan ya ayah dari ananda adilin ini ini bu terkait dengan homeskill apakah memang harus dari Muhammadiyahnya untuk lihat homeskill karena saya itu ada target untuk melatih anak saya jadi adilin jadi jadi kita memang latihannya dari rumah gitu lantiannya untuk dipersiapkan jadi adilin jadi kalau penilaiannya apakah harus dari Muhammadiyah atau gimana halo 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 ya baik 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 mungkin bu holis terkendala sinyal sebentar lagi saya akan masuk lagi baik mengenai life skill ya pak tadi home skill home skill home skill yeah home skill two terkindo forms Terima kasih. Yang di SMP gitu Pak? Iya, yang di SMP. Yang seperti olahraga dan kegiatan-kegiatan lainnya itu. Oh gitu. Mungkin ada Bu Tita? Ada Bu Tita? Iya, iya. Haya, homeskill. Mohon maaf Pak, homeskill di sini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah atau bagaimana ya Pak? Iya, kayak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler gitu Bu. Oh gitu. Termasuk homeskill itu. Oh iya. Kalau untuk kegiatan ekstrakurikuler selama PJJ ini memang tidak dilaksanakan Pak. Dan mungkin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga itu masih tetap dilakukan secara online. Baik itu kegiatan guest teacher, kemudian smart cooking class itu kami laksanakan masih via online. Jadi ke skill-skill yang kita gali itu masih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Jadi insya Allah anak-anak untuk masa PJJ ini memang tidak ada tatap muka untuk datang ke sekolah gitu Pak. Oh iya. Iya. Satu lagi Bu, apakah penilaian Bu ya? Misalnya skill-nya kan dia memang difokusin untuk jadi atlet olahraga jiu-jitsu nih Bu. Apakah itu bisa dimasukkan jadi nilai tambahan nanti Bu di Muhammadiyah? Oh gitu. Iya memang Pak kalau untuk kegiatan-kegiatan yang skill keberbakatan, kami juga kan ada wadah untuk pelaksanaan lomba-lomba. Dan itu juga setiap kegiatan kami apresiasikan di SMP Muhammadiyah 9 ini, baik nanti masuk ke dalam Point Plus, kemudian nanti ada kegiatan Smart Student Sport. Jadi nanti pasti ini ada apresiasi bagi para siswa dalam pembentukan Point Plus di samping itu. kalau memang nanti Ananda juara dalam kegiatan tersebut, nanti juga kan ada tindak lanjut untuk masuk ke jenjang SMA berikutnya. Tapi itu tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dari dinas gitu Pak. Oke Bu, gitu aja Bu. Terima kasih Bu. Iya, iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bu, mau maaf, saya minta info untuk kelas robotik itu gimana ya Bu? Kemudian keserakannya apa? Gimana sih? Oh iya, kalau selama PJJ memang untuk ekstra kurikuler kan memang dihentikan sementara ya Bu, sampai nanti keadaan normal. Untuk kelas robotik sendiri, memang kalau kami eskul dalam keadaan normal itu, eskulnya itu setiap hari Jumat, dan nanti insya Allah anak-anak dilatih dari, tim robotiknya untuk perakitan dan sebagainya. Tapi itu hanya dilaksanakan nanti pada saat normal Bu, pada keadaan normal. Dan dilakukan memang melalui tatap muka kalau seperti itu. Baik, gimana sih Jumat? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak, ini mau nanya aja untuk hari Senin Betong, yang kan sudah mulai untuk daring ya, line and meet ya. Iya, line summit ya. Oh iya, itu anak-anak pakai baju apa ya? Ada kesimpulan pakai baju apa atau bebas aja? Terima kasih. Iya, untuk kegiatan MPLS dan kegiatan pembelajaran di rumah, itu anak-anak masih menggunakan pakaian bebas Bu, tapi bebas dengan batasan sopan. Jadi mungkin yang perempuan kami himbaw untuk menggunakan hijabnya, gitu. Tapi masih dalam menggunakan pakaian bebas. Yang penting batasannya masih tetap sopan, gitu. Gitu aja mungkin. Terima kasih, Ibu Bita. Iya, iya. Bapak-Ibu, rumpah-rumpah murid yang saya hormati, terima kasih banyak informasi-informasi atau diskusi, insya Allah, nanti hal yang lebih lanjut, boleh kita diskusikan di chat via WA juga boleh. Nanti kita akan respon di video. Selanjutnya nanti insya Allah kita jatuhkan sepertinya. Semuanya dengan anak-anak. Nanti, kegiatan. Tujuh tahun 2022. Semuanya di izin untuk juga menggunakan kegiatan yang akan diperlukan. Cukup ya? Atau ada lagi? Maaf, Pak. Saya Mia, Ibu Ndodalicaya, mau bertanya. Nanti itu jadi yang untuk jam 11 kita ada join di Zoom. Saran saya untuk belajar. Bagaimana, Bu? Tadi saya sempat dengar jam 11 kita ada join di Zoom ini lagi. Itu tadi saya lupa untuk apa, Mbak? Abu, Mas. Oh ya, untuk kegiatannya mungkin secara singkat nanti ada pembagian kelompok. Nanti kami share kelompok-kelompok selama kegiatan lain samit. Nanti ada satu mentor. Kemudian apa saja sih konsep yang akan kita terapkan ke anak-anak pada gambaran mengenai kegiatan lain samit. Mungkin waktunya tidak begitu lama, Bu. Hanya intinya untuk pembagian kelompok dan tata cara mereka mengikuti konsep kegiatan lain samit. Itu aja mungkin. Di hari ini juga jam 11 sekarang? Iya, iya betul. Hari ini juga. Sekalian perkenalan dengan kakak-kakak IPM dari SMP Muhammadiyah 9. Oke. Terima kasih banyak, Ibu-Ibu. Ma, mau nanya itu untuk lain samit nanti di-sharing juga di grup kelas ya? Iya, iya. Mungkin kalau selama kegiatan MPLS kami masih tetap informasikannya via grup orang tua CPW BD ya, Bun. Jadi segala bentuk informasinya belum kami kelompokkan mengenai kelasnya. Jadi insya Allah kalau kelas nanti kami sampaikannya setelah kegiatan MPLS. Begitu. Setelah kegiatan lain samitnya. Oh, jadi anak-anak ini belum dibagi kelasnya dong ya? Belum, belum. Kalau untuk 3 hari ke depan baru pembagian kelompok untuk kegiatan lain samitnya dulu. Oke. Oke, terima kasih, Ibu. Iya, iya. Sama-sama. Terima kasih. IPM, IPM itu seperti basis. Kalau enggak. Mohon maaf nih, Bapak-Ibu. Kayaknya tadi saya terkendala jaringan. Ini suara masih seperti ini saya sendiri atau semuanya ya, Pak Ambril? Sudah. Semua kayaknya, Bu. Saya juga sama. Ini saya sekarang pakai handphone. Tadi pakai laptop. Benar-benar enggak bisa ini. Suaranya bisa. Maulanya, Pak. Mengu-mengu, Pak. Oke. Kalau hari ke depan itu wajib dengan anaknya atau bisa walinya aja, Pak? Untuk ke sekolah gitu ya, Pak? Iya. Boleh dengan walinya, boleh. Maksudnya anaknya apa perlu? Itu untuk cukup walinya aja. Harus anak, Pak. Oh, harus anak. Iya, karena kita kan masuk ke akunnya, portalnya. Jadi biar nanti kalau kita udah bekali di sekolah, nanti begitu kegiatan PJJ-nya, anak-anak sudah bisa melakukan atau sudah aktifasi sendiri. Gitu, Pak. kalau kalau itu kan live di-update ya. Kalau hari kami kalau misi sih ada di rumah. Gimana? Ada otomatif lain? Tidak. Tidak apa-apa. Mungkin bisanya Anda datang hari apa gitu mungkin, Pak, ya. Hari berikutnya atau? Iya, hari berikutnya. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Boleh. Laptopnya kan belum siap nih. Khusus buat anaknya. Kalau PC dia ada ada setiap apa bisa install software-nya kita bisa dari flashdisk nanti di-install di rumah itu kita dapat. Iya, bisa, Pak. Bisa, ya. Untuk 365 kita bukanya portal. Bisa. Langsung nanti kita share link portal-nya. Nanti akunnya nanti langsung kita daftarkan dan nanti kita kirim. Bisa, Pak, insya Allah. Boleh. Baik, Pak. Makasih, Pak, ya. Sama-sama. Pak. Bapak. Maaf, mau nanya. Kalau saya minta jadwal di hari Sabtu bisa, ya? Jadwal? Buat yang hari Kamis itu saya dipindah ke hari Sabtu. Monggo, monggo, Bu. Gak apa-apa. Bisa, Bu. Sampai Sabtu, insya Allah, kita masih ada di sekolah. Oke, makasih, Pak, Bu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Saya sebenarnya bisa etak nih, Pak Ambel. Kayaknya tergangguan lagi. Oh, iya. Apa-apa. Insya Allah proses PGJ atau belajar dari rumah ini kita benar-benar mengikuti sesuatu yang tentu saja sesuai dengan Bapak-Ibu Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah pada nanti Desember akhir atau awal Januari akan dievaluasi lagi oleh pemerintah dan kita siap mengikuti sesuai dengan petujuh pemerintah terutama dari tugas COVID-19 dan tentu selain itu kami juga mendengarkan masukan-masukan dari Bapak-Ibu jadwal-jadwal dan hal-hal yang lainnya dan streaming record apa recording dari kegiatan kita atau perkeluan kita akan segera kita proses dan masukkan ke grup untuk saat grup PPDB Bapak-Ibu terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya terima kasih mengikuti kegiatan sosialisasi ini mohon maaf jika banyak hal-hal mungkin terkendala dalam kita Zoom meeting hari ini Bapak-Ibu mari kita tutup acara kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah 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 Terima kasih Alhamdulillah 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 Terima kasih Ayah Bunda mohon maaf saya terkendala internet ini sepertinya agak suaranya putus-putus kurang jelas terima kasih sekali lagi Ayah Bunda Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb Iya, break dulu mungkin di-close dulu mungkin April Oke, terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sisi-sisi di jam 10 Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam